Halo semuanya kembali lagi dengan gue Lamparmana Kali ini gue bakalan lanjutin lagi Part 2 basic bermain online Albion Untuk di part 2 ini Gue bakalan jelasin beberapa basic mendasar Yang bisa kalian gunain Untuk para pemula Setelah kalian Selesaikan tutorial di kemarin Di part 1 Itu kalian tinggal lapor Ke NPC ini Untuk cara selesain tutorial Part 1 nya kalian bisa Lihat di pojok kanan atas Buat yang sudah selesain Kalian lapor ke NPC ini Untuk dapat Premium 3 hari kalau gak salah Kita accept Lalu kita lapor ke sini Dan kalian dapat Premium selama 3 hari Keuntungan premium itu Ada banyak Kalian bisa dapetin Kalian bisa kalian lihat disini Yaitu kalian bisa ngebeli Ease land Bisa Dapet 50% drop Silvernya lebih banyak Terus juga Kalau kalian getter juga 50% kemungkinan Dapetnya lebih banyak Ini untuk Nanam tanaman Kalau kalian udah punya Islan Dan juga Kayak animal itu Kayak Pliara hewan Kalau udah punya Islan Dan juga Ngurangin Teks yang Kalian Pergunain di market Nah setelah Kalian dapetin Premium 3 harinya Itu Disini Gue bakalan Lanjutin Tentang Fasilitas Fasilitas yang ada Di desa awal Dan juga Fungsi-fungsinya Mungkin Untuk Kalian agar Lebih mudah Bermain albionnya Gue bakal mulai Dari pojok kanan dulu Kita ke pojok kanan Nah Di pojok kanan ini Bentuknya Kalian bisa lihat Kalau di mobile itu Di pojok kiri Kalau gak salah Pojok kiri atas Kalian pencet aja Petanya dua kali Nanti bakal muncul Petanya kayak gini Dimulai dari Lumber mill Nah Lumber mill ini Gunanya itu Buat Ngeproses Kayu Jadi Kayak Plank Planks kayak gini Nanti Ini berguna Kayak buat Crafting Senjata Ataupun Armor Gitu Nih Untuk Contohnya kayak gini Ini kan Resortnya Tiap dua Kalian ambil Terus Kalian Bisa Proses Jadi Planks Nah Terus Sama Kayak Ini juga Nih Kayak Tiap Tiga Kalian Harus Butuh Resort Planks Yang Tiap Dua Yang Sudah Diproses Baru Kalian Sama Pohon Tiar Tiga Gitu Nah Untuk Tiar Tiarnya Ini Bisa Lihat Di Pojok Ini Di Pojok Kiri Yang Gue Tunjukin Nah Disitu Untuk Perbedaan Dari Setiap Tier Resort Ataupun Equipment Oke Di Pojok Bawah Ini Ada Buat Proses Batu Jadi Kalau Kalian Punya Batu Kalian Bisa Proses Lagi Jadi Blok Blok Kayak Gini Dan Kita Lanjut Ke Pojok Ini Ini Gunanya Itu Buat Nge Proses Kulit Jadi Kayak Letter Gitu Untuk Kulitnya Itu Kalian Bisa Dapat Dari Animal Animal Kayak Gini Setiap Resort Itu Kan Beda Beda Kalian Ingat Aja Nanti Gue Jelasin Perbedaan Resort Resort Di Video Selanjutnya Disini Ada Untuk Proses Fiber Jadi Cloth Jadi Kalian Kalau Punya Fiber Kalian Bisa Proses Jadi Cloth Nanti Kalian Cloth Itu Bisa Buat Crafting Senjata Dan Juga Disini Ada Buat Proses Biji Bijian Kayak Besi Gitu Ini Bijian Besi Ini Kayak Gini Bisa Kalian Proses Jadi Cover Bar Terus Disini Itu Ada Buat Proses Senjata Warrior Nah Disini Gue Bakalan Jelasin Proses Crafting Nya Dulu Yang Agak Simple Nanti Untuk Yang Lebih Full Nanti Gue Bakal Bikin Video Terpisah Disini Itu Kalau Kalian Mau Crafting Senjata Tier 2 Itu Kalian Harus Sudah Punya Resort Yang Sudah Diproses Resort Itu Wajib Yang Tier 2 Juga Jadi Kalian Gak Bisa Pake Resort Yang Tier 1 Ataupun Tier 2 Gitu Kalau Kalian Ini Misalkan Contoh Ini Kalian Mau Crafting Senjata Tier 3 Misalkan Nah Kalian Harus Butuh Resort Itu Juga Yang Tier Tier 3 0 Baru Kalian Bisa Crafting Armor Ataupun Senjatanya Oke Terus Disini Itu Di bawahnya Lagi Ada Buat Crafting Senjata Mage Sama Baju Mage Terus Ada Buat Crafting Bow Baju Bow Kita Ke Atas Disini Ada Untuk Crafting Mon Kalian Bisa Crafting Mon Juga Nanti Untuk Crafting Mon Gue Bakal Jelasin Lebih Detail Lagi Untuk Setiap Perbedaan Crafting Pemprosesan Dan Juga Cara Getter Oke Disini Itu Ada Repair Stone Repair Station Ini Gunanya Ini Buat Repair Item Item Yang Kalian Pakai Contoh Contoh Misalkan Kalian Kan Habis Dungeon Atau Segala Macem Pasti Durability Dari Eggman Kalian Itu Ngurang Nah Durability Nya Ini Ngaruh Nggak Bang Nama Attack Nama Defense Ngaruh Kalau Kalian Durability Nya Kayak Kurang Dari Berapa Persen Setau Gue 80 70 70 70 Kalau Kurang Dari 70 Persen Itu Attack Amade Defense Kalian Semakin Lemah Terus Itu Juga Berdampak Sama Biaya Repair Karyan Jadi Kalau Semakin Durability Semakin Ngurang Banyak Harga Repair Nya Semakin Mahal Gitu Dan Di Atas Nya Itu Ada Buat Crafting Tool Nanti Ini Juga Gue Jelasin Di Video Selanjutnya Disini Ada Expedition Dungeon Kalian Bisa Ngelakuin Dungeon Expedition Ini Nanti Gue Jelasin Perbedaan Dungeon Yang Expedition Sama Yang Ada Di Map Terus Ini Ada Bank Yang Gunanya Buat Narrow Resort Ataupun Acumen Kalian Bisa Kalian Taruh Kayak Gini Terus Di Atas Ada Market Nah Di Kali Ini Gue Baka Jelasin Market Secara Lebih Terperinci Biar Kalian Paham Juga Disini Ada Buy Ada Sales Ada Buy Order Dan Juga May Order Ada Let Out Untuk Buy Itu Kalian Mau Beli Equipment Kalian Tinggal Cari Aja Disini Kategorinya Kalian Mau Kalian Mau Apa Nih Armor Nanti Kalian Tinggal Sop Aja Ketini Armor Tiap Bapak Misalkan 20 Oke Dan Juga Disini Ada Sales Itu Gunanya Buat Jual Item Ataupun Resort Yang Kalian Dapat Kayak Nino Kalian Bisa Sale Ini Juga Baling Bisa Sale Nah Contohnya Kalau Yang Gak Bisa Sale Kayak Gini Kenapa Bang Masa Gue Gak Gue Mau Jual Equipment Ataupun Armor Kok Gak Bisa Dini Bang Gak Bisa Dishel Nah Karena Durability Itu Udah Ngurang Kalian Harus Repair Dulu Baru Kalian Bisa Sale Ini Durability Udah Tinggal 97 Nah Kalian Harus Difer Dulu Biar Rampai 100 Baru Kalian Bisa Sales Gitu Disini Itu Buy Order Untuk Perbedaannya Ini Disini Ada Perbedaan Ada Sales Ada Buy Sale Order Dan Juga Buy Order Kalau Buy Order Itu Kalian Kayak Ngebin Item Jadi Kalau Misalkan Misalkan 46.000 Nah Kalian Misalkan Mau Beli Ini Itu Di Harga 47 Kalau Misalkan Ada Yang Jual Nah Kalian Bisa Dapat Item Tapi Kalau Yang Jual Langsung Di Disini Di Sales Ya Kalau Kalian Ada Yang Jual Langsung Di Sales Kalian Bisa Kalian Kalian Bisa Dapat Item Tapi Yang Udah Di Sales Terus Juga Misalkan Nih Kayak Sales Itu Untuk Sales Biasa Itu Perbedaannya Jauh Harganya Nah Ini Itu Kalau Orang Yang Ngebin Jadi Kayak Tadi Misalkan Kalian Binin Di Harga 15 Nanti Disini Juga Bakal Muncul 15 Kalau Kalian Share Order Itu Misalkan Kalian Jual Gue Mau Jual Di 72 Nah Itu Kalau Ada Yang Mau Beli Item Kalian Di Harga 72 Nah Nanti Kalian Dapat Silver Kalau Nggak Ada Ya Kalian Nggak Akan Dapat Jadi Ini Kayak Jual Lambat Lah Ini Kayak Jual Cepet Tapi Harganya Agak Agak Beda Jadi Kalian Lihat Aja Perbandingan Laganya Kalau Agak Beda Kalian Kalau Orang Sabar Ya Tunggu Aja Gitu Terus Nah Ini Untuk Buy Order Ada Yang Terim Kalian Ngebin Terus Ada Orang Jual Kalian Bisa Klaim Disini Closer Order Itu Serang Kayak Jenih Nah Ini Buat Bisa Merubah Harganya Misalkan Unikan 72 Kalian Paling Rendah Kalau Ada Yang Beli Nah Kalian Nanti Hasil Penyasung Kekirin Gitu Misalkan Kalian Kayak Gini Ini Kan 7400 Ada Yang Jual Di 73 Nih Kalian Mau Harganya Bisa Nah Kalian Tinggal Update Order Nah Nanti Harga Item Kalian Bakal Keubah Jadi 72 Gitu Mungkin Segitu Aja Kalian Penjelasan Singkat Tentang Fungsi Fungsi Fasilitas Yang Ada Di Desa Awal Ini Untuk Beberapa Penjelasan Tentang Dungeon Ataupun Expedition Dungeon Ini Nanti Gue Bakal Jelasin Di Video Yang Terpisah Biar Kalian Bener Bener Paham Dan Bener Ngerti Cara Main Albion Itu Kayak Gimana Oke Sekian Dari Gua Oh Iya Dan Juga Kalau Penjelasan Agak Beribet Beribet Kayak Gini Ini Mau Mabade Gue Baru Bener Bener Bikin Video Kayak Gini Ngomong Ngomong Kayak Itu Juga Disuruh Anak Guil Guil Gua Kalau Enggak Disuruh Gua Malas Malas Juga Bener Jadi Mohon Di Maklumin Ajalah Kalau Kalian Suka Kalian Bisa Like Dan Subscribe Oke Sekian Dari Gua Bye Bye Bye